Selanjutnya pemirsa, Menko bidang kemaritiman dan investasi sekaligus juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional Luhut Pinsar Panjaitan menegaskan bahwa vaksinasi COVID harus didukung oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintahan tapi juga masyarakat. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, maka 3-4 bulan ke depan pasca vaksinasi nasional pertama hari ini, dampak keperbaikan ekonomi juga kesehatan mulai terlihat. Vaksinasi nasional mulai dilakukan pada hari ini setelah Presiden Jokowi Dodo disuntik sebagai orang pertama. Langkah ini sekaligus menandakan pemulihan sektor kesehatan secara nasional mulai dilakukan dengan program vaksinasi. Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pinsar Panjaitan menegaskan bahwa program vaksinasi nasional merupakan harapan yang akan berdampak positif baik pada sektor kesehatan masyarakat maupun perekonomian. Kalau ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di semua tempat, saya kira kita akan bisa meng-contain atau melokalisasi COVID-19 ini sambil kita akan mulai nanti hari Rabu vaksinasi nasional dan itu saya kira setelah 3 bulan akan kelihatan dampak yang cukup baik. Di sisi lain, pemerintah berharap vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Jika didukung oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat harus terus serta dalam vaksinasi yang menjadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah menargetkan jika vaksinasi berjalan lancar dalam 3 sampai dengan 4 bulan ke depan, perbaikan sektor kesehatan maupun perekonomian akan mulai terasa. Sehingga penanganan COVID-19 akan berjalan secara baik ke depannya. Dari Jakarta, Muhammad Tolga, IDX Channel.